Intro Siswa yang berikut ini punya pengalaman yang miris banget Karena di biodatanya dia tulis begini Pengalaman hidup yang paling menyedihkan Di saat saya sudah perjuangin dia Eh dia malah sama yang lain Bisa ya barang-barang semen Ini dia Bayu Deva Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama gue Bayu Gue ini masih sekolah Dan kesibukan gue selain sekolah juga nguli teman-teman Iya gue nguli buat nama-namain uang jajan gue Tapi sialnya gak nama-nama Soalnya setiap gue habis gajian bokap gue tuh selalu minta jatah gitu Kayak kemarin gitu gue habis gajian bokap gue langsung nagih Bayu abis dapet gajian nih Iya nih bah jatah papa mana Ya bah Gitu Ulang Bisa gak sih Bayu abis dapet gajian nih Iya pak Jatah papa mana Papa mah gak minta banyak-banyak Cuman minta kopi satu Gorengan sama jangan lupa nasi padangnya Iya pak Gaji Bayu aja cuma 50 ribu Ini rasanya pengen gue balikin gitu ketika bokap gue gajian Gue pintain balik Abis dapet gajian nih pak Iya nih bay Jatah Bayu mana pak Bayu mah gak minta banyak-banyak Cuman minta pacul baru Sekop Sampai jangan lupa tadi disuruh mandor beli semen satu sak Yah bay Gaji bapak aja cuma 50 ribu Kan kita satu kerjaan bayu Iya juga ya pak Dan jujur gue sebagai kuli Udah cape gitu Rasanya pengen resen aja gue jadi kuli Iya pengen resen Soalnya gaji gue tuh paling kecil dibanding temen-temen gue yang lain Temen-temen gue yang lain digaji bisa sampe 70-80 ribu per hari Gue 50 ribu Padahal kita kerjanya sama-sama Temen gue ngaduk gue juga ngaduk Temen gue ngechat gue juga ngechat Kecuali dia sekilap lebih tinggi Temen gue gue ngaduk pake tangan Temen gue ngaduk pake sikut Gak apa-apa gitu kan gajinya lebih tinggi Dan jujur gue awalnya tuh sebagai kuli gak pengen banyak yang tau Apalagi guru gue Tapi sial ya guru gue malah tau Makanya tuh gue suka banget didiskriminasi sama guru gue Contohnya dalam hal pertanyaan Hitunglah luas lingkaran berikut Saya ibu Ah bayu kamu kan kuli Kamu pasti bisa Akhirnya temen gue yang jawab Terus guru gue nanya lagi Hitunglah panjang persegi berikut Saya ibu Ah kamu bayu Kamu lagi kamu lagi Kan ibu tadi udah bilang kamu kan kuli Kamu pasti bisa Nanti ibu kasih pertanyaan khusus buat kamu oke Akhirnya temen gue yang jawab Nah bayu ini baru pertanyaan buat kamu Diketahui luas tanah 80 meter Dan lebar tanah 60 meter Kira-kira berapa dana yang dibutuhin buat bangun fondasi ya bay Yah bu Itu mah tergantung ibu Dananya ada berapa Tapi jangan kayak kemarin-kemarin Nanya doang tapi kagak jadi Sekian dari jantung kasih Oke tepuk tangan untuk Bayu Deva Bayu Deva apa kabar Ecing Bayu dipanggilnya Bayu apa Deva Bayu Bayu Deva udah ngeblank sedikit tapi gimana secara keseluruhan Silahkan David Gue langsung protes dulu deh kalau lu dah Iya dong 2 menit 43 detik kurang dari 3 menit Ya dan juga grogi ini terserah mau dinilai dulu atau gue mau Enggak gue nanya lu dulu dah Tapi lu jawabnya setelah Di komentari oleh Dewan Guru silahkan Ridwan Remin Bayu Iya bang Ya tadi kan udah sama-sama liat ya kalau grogi gitu sebenernya Ya mungkin jam terbang juga ngaruh gitu Kalau udah biasa kan sebenernya Salah dikit gak ngaruh juga sebenernya ternyata terusannya ya Mau tadi dialognya mau dilanjut Mau berhenti bentar Mau diulang Ternyata efeknya sama-sama aja gitu Cuman koreksinya sih kalau dari gue tadi liatnya adalah Pemilihan pola dialog ditaruhnya di depan gitu Dengan dialog yang cukup panjang gitu Mungkin kalau selanjutnya lebih di pendek-pendekin aja Mana yang lebih efektif kalimatnya contoh-contohnya dipilih yang lebih Satu bisa mewakili banyak hal gitu Jadi gak terlalu semuanya dibawain gitu Selebihnya mantap di endingnya Oke ya Terima kasih Ridwan Rehmin Ibu Gea Bimbingan counseling silahkan Walaupun kamu sempat fokusnya hilang Kamu tetap Apa All out gitu loh Tetap percaya dirinya Makin ditingkatin Tetap pecah juga Pokoknya keep fighting Terima kasih Kak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Silahkan Kemal Polevi Bayu nulis materinya sendiri ya Maksudnya bikin materi sendiri gitu Terus dibantuin kan sama David Tapi idenya dari Bayu gitu ya Cara struktur materi Premisnya kuli apa segala macem Terus ngembang-ngembanginnya Itu udah keren Kalo menurut gue udah bagus gitu Cuma kalo masalah kepercaya diri Kepercaya diri Tadi udah dibahas juga Itu kurang pede Satu Sama kayaknya gini Mungkin ini saran aja buat David kali ya Karena kan udah dibahas Secara materi panjang-panjang Dan segala macem gitu Ya dengerin gue Takutnya lo gak dengerin Ini gue lagi berdiri gak? Lagi ngecor Fokus gue dengerin Mungkin nextnya gitu Pete Karena mungkin materinya Si Bayu Deva Tipe-nya dialog dan panjang-panjang tadi Mungkin supaya jadi halpans Itu perbanyak diksi yang kayak resign Jadi kalo tadi sempet kita shock juga begitu Ya gue sebagai kuli resign Gak ada orang kuli ngomong resign Gak ada Tapi itu lucu banget gitu Jadi mungkin perbanyak Karena panjang-panjang Perbanyak diksi-diksi yang Sok bahasa Inggris Padahal pekerjaannya adalah kuli bangunan Mungkin itu akan Impact-nya jauh lebih lucu Begitu ke panserannya mungkin lebih kena Gitu aja sih Pete Kalo dari gue Pokoknya Bayu Deva materinya gokil Terima kasih Tiga menit kurang David Iya Di depan juga agak ngeblank Oke Ini apa yang anda lakukan sebenarnya? Jadi penjelasannya Bentar sebentar Komelin pak Agak kecewa sebenarnya Walaupun saya kalo kecewa gak lama-lama Makanya lebih suka kecewe Iya Baik-baik Baik-baik Baik pak Pasti Ini yang pertama nih saya yakin Kenapa bisa ngeblanknya Apakah kurang try out atau apa? Kalo try out Dia Kurang Itu satu Karena kemarin terakhir kali try out Juga dia gak pecah-pecah amat Jadi kalo gue Metode gue untuk Ngajarin anak gue adalah Gue List dulu Apa PR-nya dia yang harus dibenerin Jadi gue ukur dulu nih Masalah Bayu ini apa aja Ternyata masalah Bayu ini banyak Apa aja? Penulisan materi adalah Soal percaya diri dan delivery Dan gaji juga kali fit ya Masalah dia juga ya 50 ribu sendiri Yang lain temennya Lebih besar Nah biasanya Untuk perform pertama Itu PR-nya gak gue benerin semua Karena bebannya berat banget Kalo gue Deliver you harus bagus sekarang Materi lu juga harus bagus sekarang Akhirnya satu-satu yang gue benerin Nah gue memilih untuk benerin Percaya diri dan delivery-nya dulu Makanya materi yang dia kasih segitu Yaudah yang penting lu pede aja dulu Fokus gitu Terus tampil relax Jangan terburu-buru Tapi akhirnya terlihat juga Di depan sorot matanya Pas masuk panggung nunduk gitu Gue udah takut tuh Karena beda Begitu Mungkin dia malu karena punya wali kelas lu Nah itu dia tuh Atau malu karena mantannya Kalo yang lain tadi Iya Jadi dia malu tidak pede gitu ya Atau dia malu karena ternyata Mandornya gue Oke baik terima kasih David Jangan lebih lucu dari saya Silahkan anda Bayu Ini penampilan lu pertama kali di TV Pertama kali Cing Pertama kali di TV Ini pasti Lu orang tua lu masih ada? Masih Orang tua lu masih ada Nanyanya kenapa santai banget sih Beban gitu Iya gue yakin Orang tua lu pasti bangga Kalo nonton Betul Iya kalo nonton Asal gak minta jatah Cing Pulang minta jatah lagi Iya iya Masa ini 50 ribu loh bener 50 ribu Cing Per hari Ngenekin Part time Iya ngenekin Part time Part time Part time sayang Part time Nah itu lucu kan Nah itu lucu kan Kalau bapaknya Full time Bukan kuli Mati Bukan kuli Oh bapaknya bukan kuli Lu terus bakat kuli lu dari mana? Gak tau Tiba-tiba Lu passion lu aja itu Kuli Iya Kenapa passion? Passion lu bangun gedung Kenapa orang lagi bangun Penunjang dari punchline aja Bisa banget jadi punchline Cing Dan penunjang juga Maksudnya penunjang apa ya Ibaratnya itu act out itu adalah Mempertebal punchline nya Gitu loh Ada beberapa orang yang Butuh act out supaya Apa yang Digambarkan sama si komikanya Itu makin dipertebal Dan kita makin terlibat di dalam situ Jadi kelucuannya makin Makin lucu gitu Jadi act out itu Bumerang juga gitu Jadi kalau lucu Lucunya lucu banget Tapi begitu gak lucu Bom slide nya gak enak Karena kita udah acting gitu loh Ya Gitu Cing Oke ya boleh tepuk tangan Untuk Dewan Guru kita Tapi ada juga act out act out Yang dipertunjukkan oleh para siswa Yang di audisi kemarin Ini dia cuplikannya Kera pedagang emang ini Ada musiknya Bangun lagi sekolah Kami tidak bisa dagang Belakang setuju setuju Kita sambut Esok The Destroyer Cewek gue bilang gini Waduh Ini saya ada was landing Ngeee Ceweknya Ngeee Eh gak jadi gak jadi It's so sweet Cijik Ya nah kalau menurut oleh ikhlas Yang juara dua deh Ya Kalau Rahmet sendiri Sering pakai act out gak? Act out Salah satu kekuatan Saya memang pakai act out Kalau dalam berstand up comedy Tapi kalau gue Lebih aman adalah Ada punchline verbal dulu Baru diperkuat dengan act out Kalau punchline di act out Kalau gak kena Malu Malu Kalau punchline verbal Punchline verbal udah gak kena nih Yaudah kita geser aja Sama yang lebih Wors gitu Jokesnya gitu Wors Wors bekerja Bekerja ya bener Kayak contoh Kayak ada materi saya Yang lawan arah gitu Ya Lagi naik motor ya kan Ada yang lawan arah Oh lucu nih lucu nih Gak ini contoh Jangan digituin Oh jangan digituin Ini act out yang rule of three gitu Jadi gue tuh paling sebel Kalau misalnya ngeliat orang Yang lawan arah Lagi naik motor Yang lawan arah Gue teriakin Woy Yang lawan arah lu Ada yang lawan arah lagi Gue teriakin lagi Woy Punya otak gak lu Pas gue liatin kenapa semua orang lawan arah Ternyata gue yang salah arah Langsung begini Ya Oh iya Ada punchline dulu Ternyata gue yang lawan arah Habis itu baru dipertebal dengan kita Mutar balik Terus pulang Kalau gak kena Oh iya Kalau lo pake Strateginya Punchline nya pake verbal dulu Ya Kalau memang dapet Lo tambahin Ya tambahin act out Kalau enggak Lo pake act out pulang Bom slide Tapi act out ngomong sama orang tua juga itu termasuk act out Yang mana sih Kalau ngobrol sama orang tua Misalkan kita kan ada beberapa kontestan yang kayak Mah kamu Nah itu act out juga sebenernya Oh itu juga udah disebut act out Act out Nengoknya segala macem ya Iya kan kita mau dilibatkan sama rumahnya dia ceritanya Oke itu dia penjelasan tentang act out Sahabat micu Milenial lucu Setelah ini adalah saat yang dinanti-nanti Siapakah siswa yang harus masih ikut bimbingan belajar Sehingga tidak bisa melanjutkan kompetisi ini Sabar Jangan kemana-mana Tetap di Sekolah Setup Milenial WK 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 Saya akan panggil 5 siswa Dengan nilai terendah Mereka adalah Terima kasih telah menonton